Terima kasih Anda masih di Prime Time kali ini bersama saya, Anra Lesmana. Pemirsa Pemprov Jawa Timur mengumumkan 4 daerah di Jawa Timur yang masuk dalam kategori zona kuning. Masing-masing daerah itu adalah Kebupaten Lumajang, Kebupaten Ngawi, Kota Blitar, dan Kota Madiun. Dari total 38 kebupaten kota di wilayah setempat, terdapat 4 daerah yang masuk dalam kategori zona kuning. Gubernur Jawa Timur, Hafifah Indra Parawansa, mengungkapkan mekanisme pemetaan baru dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pusat, yaitu memasukkan daerah-daerah yang dalam seminggu terakhir tidak ada temuan kasus positif baru ke dalam zona kuning. Daerah-daerah yang terkonfirmasi zona kuning ini berarti di dalam seminggu terakhir tidak ada temuan konfirmasi positif yang baru. Kira-kira itu teman-teman mudah-mudahan ini akan terus membaik. Setelah kuning tidak ada UDP, tidak ada BDP, maka akan menjadi zona hijau atau zona yang sudah tidak terdampak. Jadi ini ada mekanisme baru yang kami mendapatkan pemetaan dari gugus.